Sokrates, Sokrates, dulu di jaman Junani, ada sudah dicetuskan demokrasi, tapi Sokrates tidak setuju dengan penerapan demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu nanti ukuran untuk menentukan salah benar, baik atau tidak, hanya angka-angka, hanya konsensus terutama. Bukan berdasar pada the truth and justice, kebenaran dan keadilan. Karena sikap skeptisnya Sokrates ini, kemudian Sokrates dihukum mati. Karena apa? Demokrasi. Nah kalau demokrasi ini kemudian menjadi dasar untuk pembentukan hukum, nah ini akhirnya ketika demokrasi kemudian bertransformasi menjadi namanya oligarki, maka hukum kemudian dikendalikan oleh segelintir orang yang berkuasa, apakah itu penguasa dan pengusaha, yang kemudian mengendalikan bagaimana hukum itu dibentuk dan juga dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama marilah kita penjadikan biji syukur pada Allah SWT, karena pada kesempatan ini kita dipertemukan di salah satu tiga pilar peradaban Islam. Bahkan tiga pilar itu menyatu di tempat ini. Yang pertama adalah pesantren, yang kedua masjid, dan yang ketiga kampus. Jadi di tempat ini sebagaimana dikatakan oleh M. Natsir, itu sudah menyatu adanya tiga pilar atau tiga trilogi dari peradaban Islam itu ada di sini semua. Nah, semoga ketiga-tiganya itu tidak mudah untuk terkooptasi oleh kekuasaan. Amin, takdir, Allahuakbar. Ini sudah dikenal tadi, Profesor Radikal. Radikal itu ramah, terdidik, dan berakal. Saya minta sekali ya, untuk nanti diteriakkan. Dan kalau saya katakan salam radikal, lalu semuanya mengatakan ramah, terdidik, dan berakal. Salam radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Takdir, Allahuakbar. Ini bukan main-main ya. Karena sampai sejauh ini, saya ini tetap selalu di-stambly dengan, Hai, Profesor Radikal. Radikal yang selalu dipersepsikan secara peoratif. Merusak, padahal Sutaiki tidak pernah merusak. Tetapi membangun. Membangun apa? Membangunkan kesadaran umat Islam se-Indonesia. Khususnya, takbir. Allah akbar. Merusak kebatilan dan kemaksiatan. Allahuakbar. Ini, Bapak-Ibu, saudara sekalian yang saya hormati. Yang kedua, semoga salamat dan salam tercurahkan kepada junjuan hitam, Nabi Muhammad SAW beserta kebatannya. Yang kedua, saya mengucapkan juga terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk hadir bersama-sama para alim ulama di sini. Alim ulama itu menurut penelitian Profesor Radikal, itu terbagi menjadi empat macam. Empat kasta. Kasta yang pertama disebut dengan Ustadz. Kasta yang kedua adalah Gus. Kasta yang ketiga itu Seh. Nah, yang tertinggi namanya kastanya Kiai. Ini bukan tanpa alasan. Tapi yang saya amati di sini sebagian adalah Ustadz. Kalau kastanya Ustadz, itu istrinya cuma satu. Ini benar ini. Menurut pengamatan saya. Kalau Gus, itu istrinya dua. Nanti saling insrospeksi ya. Saya masuk mana itu ya. Kalau Seh, itu istrinya tiga. Sedang Kiai, jadi jangan gampang mengaku Kiai. Kalau istrinya belum, empat. Kiai kolili bagaimana? Maka di sini, ini sebagian Ustadz semua. Yang paling wan ini mau si jitok. Ini, Tuan Sehu. Tadi ini malah guyonan. Jadi, saya diminta untuk ngomong soal hukum. Ini berarti memang ada dikatakan darurat hukum. Kenapa terjadi darurat hukum? Karena pada prinsipnya, terutama di era dua periode sekarang ini, memang hukum itu terkooptasi oleh kekuasaan. Atau boleh dikatakan, mengapa terkooptasi oleh kekuasaan? Karena hukum itu merupakan produk politik. Ini persoalannya. Ini ketika hukum itu menjadi produk politik, maka supremasinya bisa ambruk, tidak mempunyai kedaulatan. Padahal, kalau kita simak di konstitusi kita, terutama di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3, di situ dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Atau Indonesia adalah negara hukum. Berarti apa? Seluruh kegiatan penyelenggaraan negara, itu mesti berbasis pada hukum yang sudah diadakan. Bukan sebaliknya, kekuasaan membentuk hukum untuk melanggengkan kekuasaannya. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara tentang hukum, sebenarnya hukum itu merupakan sebuah bangunan yang terdiri dari paling tidak ada empat pilar dan juga dasar di situ. Atau dasar ya, unsur-unsurnya ada empat. Yang pertama adalah yang disebut dengan dasar ideologi. Lalu yang kedua, persoalan peraturan atau dalam bahasa sononya, menurut Lawrence M. Friedman, kitab saya itu kitabnya kayak gitu, ya bukan kitab kuning, buah kitab peopo itu. Jadi peraturan atau legal substance. Kemudian yang keempat adalah persoalan struktur masyarakatnya. Lalu yang keempat, yang pertama ideologi, yang kedua peraturan, yang ketiga, struktur masyarakatnya, yang keempat, itu ada kelembagaan hukumnya, dan yang kelima, sarana perasaran. Jadi ada lima. Nah, satu yang tadi pertama saya katakan ideologi. Ideologi itu menjadi basis bagaimana hukum itu dibentuk. Ketika ideologinya rusak, maka hukum yang terbentuk juga kan rusak. Sementara kita tahu, kalau ada suatu kelompok yang ingin merusak suatu peradaban, suatu bangsa, maka rusaklah hukumnya. Sebelum merusak hukum, berarti apa? Rusaklah ideologinya. Di dunia ini sebenarnya hanya ada tiga ideologi besar. Yang pertama, dulu muncul adalah ideologi sosialis komunis. Kemudian yang kedua, itu kemudian dicabar oleh ideologi liberal kapitalis. Dan yang ketiga, kita juga punya namanya ideologi Islam. Panjirian juga kemudian jangan ngomong, oh, masuk Islam ideologi? Oh iya, Islam itu ya religi, Islam itu juga ideologi. Nah ideologi itu tadi saya katakan menjadi basis bagi pembentukan hukum. Nah ketika tadi, menjadi basis pembentukan hukum itu rusak, maka hukum yang terbentuk juga kan rusak. Saya sedikit ngoceh sendiri, sedikit ya tentang bagaimana teori pembentukan hukum menurut, ini lagi, Thomas Aquinas namanya. Ini orangnya orang sana ya. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa belajar bahwa nanti pada titik tertentu, kitab suci itu bisa menjadi sumber dari pembentukan hukum manusia, yang disebut dengan human law. Kalau Thomas Aquinas itu membagi tiga level hukum itu, yang pertama dan tertinggi, yang disebut dengan eternal law. Eternal law itu hukum abadi, miliknya Tuhan, miliknya Allah SWT. Nah agar yang diciptakan itu memahami tentang eternal law tadi, Allah kemudian menderivasi, menurunkan kedua bentuk, yang pertama adalah yang disebut dengan divine law. Nah itu divine law itu adalah eternal law that is revealed in scripture. Jadi eternal law yang terungkap bahkan tertulis di dalam kitab-kitab suci. Kita akui, bahkan kita harus mengiman ini ada empat kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama adalah jabur, kemudian taurat, kemudian injil, dan koran. Lalu yang satu sisi lainnya, yang masih di level kedua, yang disebut dengan natural law, yaitu hukum alam. Nah hukum alam itu konon, ini menurut namanya Demetius Ulpianus, wah ini referensinya barat semua ini ya, yaitu orang-orang filosof masa lalu lah ya, zaman klasik. Menurut Demetius Ulpianus itu ada tiga. Kalau misalnya orang tidak meyakini pada hukum-hukum kitab suci, ini ada hukum alam yang mesti diyakini oleh manusia. Yang pertama dalam bahasa latin disebut dengan istilah honiste vivere. Honiste vivere itu artinya to be honest in your life. Jujurlah dalam kehidupanmu. Ini umum, jujur. Yang kedua, alterum non laidiri. Tidak merugikan orang lain di sekelilingmu. Lalu yang ketiga, sum quike tribuiri. Artinya, to give the right to the others. Jadi berikanlah kepada orang lain itu apa yang menjadi haknya. Jadi jujur, tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga, adil. Itu menjadi natural law. Hukum alamnya, hukum kodratnya manusia. Nah, berdasarkan dua jenis level tadi, yang di level kedua tadi, maka manusia bisa membentuk namanya human law. Human law itu hukum manusia. Berarti apa? Human law, hukum manusia. Ada undang-undang dasar ya, konstitusi, ada undang-undang, ada kepres, ada peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Ada termasuk konvensi internasional. Ada termasuk apa? Piagam? HPBB. Ini orang buyu berarti tidak mengerti perkembangan. Itu berarti dikatakan sumber hukum umat Islam. Wah, itu repot lagi tadi. Jadi, kalau kita mendasarkan teorinya Thomas Aquinas ini, sebenarnya kitab suci itu berada di atas konstitusi. Atau bisa dikatakan apa? Berarti pembuatan konstitusi bisa bersumber pada kitab-kitab suci. Loh, kita ini jangan dikira bangsa yang abal-abal loh. Nah, profesor saya juga bukan abal-abal ya. Ini bukan abal-abal. Kita bukan bangsa yang abal-abal. Menurut konstitusi juga, kita lihat di pasal, atau mungkin kita naik di atas konstitusi ada pandangan hidup kita. Namanya Pancasila ya, dari sisi ketatanegaraan. Sila pertama, ketuhanan yang mahasat. Lalu, saya ini dosen Pancasila 24 tahun. Dan filsafat Pancasila juga 24 tahun. Kemudian sampai setelah negara api menyerang. Lalu, saya tidak boleh mengajar Pancasila dan filsafat Pancasila. Karena saya dituduh radikal, anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-wiskaboy, anti-semua disempelkan ke saya. Itu di Pancasila sila pertama, ketuhanan yang mahasat. Lalu yang di pasal 29 ini kita ngomong, ada faktanya ya. Fakta hukumnya jelas. Pasal 29 ayat 1 disebutkan, negara berdasar atas ketuhanan yang mahasat. Ini menunjukkan apa? Bahwa negara ini didirikan, filosofinya adalah sebagai negara namanya, religious nation state. Sebagai negara yang religius. Negara bangsa yang religius. Jadi kalau sidik-sidik misalnya kita ngomong, loh gimana ini hukum Islam, loh gimana ini. Karena apa? Kita ini 87,19 persen muslim penduduk di Indonesia. Kira-kira secara demokratis saja, salah atau benar? Saya tanya, benar apa benar? Kalau benar apa benar? Umat Islam itu menuntut diberlakukannya syariat Islam. Saya sering mengatakan, loh ikan itu, ikan itu paling bisa hidup dengan baik kalau hidupnya di? Kita tarik. Umat Islam itu paling dapat hidup dengan baik kalau hidup di bawah naungan? Alar, beten-beten? Nalar. Nalar, nalar ini tuh disalah ke. Ya, kalau tidak, para filsufnya salah tidak. Kan ini soal benaran, aspek silogismus kita bisa tarik. Jadi sebenarnya umat Islam itu akan bisa hidup dengan baik kalau berada di bawah naungan syariat Islam. Islam. Tapi surasa ngomong khilafah macam-macam ya. Ya iya. Tapi terlalu vulgar. Nanti benar-benar lakai radikal tenan dong ngomong khilafah. Padahal khilafah itu kan ajaran Islam. Bagian dari ajaran Islam. Dan panjenengan juga jangan kemudian merasa alergi. disebut khilafah malah kupingnya abang. Matanya memerah juga. Terus bengok-bengok. Lakai, lakai, lakai. Terus garuk-garuk. Lain ini apa? Mau nyeruduk, baik. Nah, jadi mestinya hukum manusia ini atau human law termasuk konstitusi undang-undang itu tetap dalam kendali kitab suci dan juga hukum alam tadi. Nah, artinya apa? Sebenarnya mestinya hukum yang terbaik itu bukan hukum ciptaan manusia dalam alam demokrasi. Kalau di alam demokrasi selalu namanya hukum itu adalah ciptaan manusia berdasarkan konsensus. Apalagi dalam demokrasi yang paling menguat adalah persoalan jumlah. Numerik. Maka dikatakan numerik demokrasi. Meleset jadi numerik demokrazi. Nah, repotoh. Jadi hitungan angka-angka. Bapak, Ibu, dan ini sekali harus ingat bahwa Sokrates, Sokrates. Dulu di zaman Junani. Ada sudah dicetuskan demokrasi. Tapi Sokrates tidak setuju dengan penerapan demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu nanti ukuran untuk menentukan salah benar baik atau tidak hanya angka-angka. Hanya konsensus terutama. Bukan berdasar pada the truth and justice. Kebenaran dan keadilan. Karena sikap skeptisnya Sokrates ini kemudian Sokrates dihukum mati. Karena apa? Demokrasi. Nah, kalau demokrasi ini kemudian menjadi dasar untuk pembentukan hukum. Nah, ini. Akhirnya ketika demokrasi kemudian bertransformasi menjadi namanya oligarki. Maka hukum kemudian dikendalikan oleh segelintir orang yang berkuasa. Apakah itu penguasa dan pengusaha? Yang kemudian mengendalikan bagaimana hukum itu dibentuk dan juga dijalankan. Nah, ketika oligarki ini mengendalikan hukum itu berarti apa? Hukum akan mati di situ. Hukum akan masuk cahaya. Hukum akan kehilangan supremasinya. Hukum akan kehilangan kedaulatannya. Bahkan apa? Hukum akan dipakai oleh penguasa sebagai alat untuk melakukan represi. Melakukan tindakan represif. Melakukan apa? Bahkan untuk menyelamatkan atau mempertahankan status quo. Atau istilahnya itu kekuasanya. Istilahnya lagi melegitimasi kekuasanya. Nah, ketika sudah dalam cengkeramau oligark, apa? Ya, hukum yang dibikin ini harus mampu menyelamatkan siapa? Oligarki. Nah, sehingga kita kenal bagaimana penindakan terhadap para ulama yang vokal, para tokoh yang vokal, itu tindakannya bisa sangat represif. Sementara terhadap kawan-kawan-kawan itu yang disebut dengan buzzer-bazer itu sangat lunak. Maka hukum dikatakan downward law is greater than upward law. Hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukum itu tajam ke lawan tetapi tumpul ke kawan. Nah, disini mulai amruknya dari supremasi hukum dan kedaulatan hukum. Nah, lalu jalan keluarnya bagaimana? Ini masalah besar. Kalau misalnya kita konsisten saja terhadap ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, mestinya hukum yang terbentuk itu mampu bergaulat. Tapi ketika Pancasila kita juga tidak punya blueprint-nya. Lalu Undang-Undang Dasar 45 konstitusi sudah diubah empat kali dan itu mengarah pada dan sudah disinggung soal ekonomi. Ekonomi yang sangat liberal kapitalistik. Ya, kita bisa saksikan bagaimana hukum yang ada di Indonesia pun itu sudah dalam cengkeraman oligark. Bapak-Ibu, sudah sekalian mungkin paham. Ada penelitian dari ICW. Ya, juga KPK dan Pak Mahbud MD itu mengatakan kalau 84 persen pilkada yang ada penyadis selenggarakan itu didanai oleh cukong. Berarti dikendalikan oleh oligarki. Kira-kira kalau kita tarik ke atas pilpres atau pilek atau apa macam-macam itu mungkin tidak dikendalikan oleh oligarki. Kita bisa memprediksikan bagaimana hukum yang terbentuk. pasti untuk penyelamatan para oligarki itu. Sebenarnya oligarki itu penting atau tidak? Penting. Nah, lalu kita bisa membagi oligarki itu bisa oligarki yang hitam dan ada oligarki yang putih. Black oligark and white oligark. Kalau tanpa oligark, wah, kita juga repot juga karena perjuangan juga butuh. Ini kita laksanakan ini kira-nya butuh dana gak? Butuh. ini jutaan mungkin berapa miliar yang dikeluarkan untuk hari ini. Jadi sebenarnya begitu Bapak Ibu Saudara sekalian kedaulatan dan supremasi hukum itu ambruk ketika oligarki sudah mencengkram mulai dari ideologinya sudah liberal kapitalis atau mungkin juga komunis kemudian peraturan perundang-undangan yang ada itu juga di bawah cengkraman para oligarki. Itu saja mungkin yang sebagai pemantik untuk diskusi ini semoga bisa yang sedikit ini bisa bermanfaat ya paling tidak sedikit mencerahkan sedikit mencerahkan dan saya berharap yang hadir disini tidak anti dengan cahaya betul? kalau anti dengan cahaya biasanya suka dalam gelap-gelapan padahal kita diminta untuk keluar dari kegelapan menuju terang-beneran demikian semoga bermanfaat akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati